Pembandar Masih sudah 23 kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dengan evaluasi kinerjaan yang baik, kuan sehat. Bahkan pendapatannya pun bertambah dari 22 miliar rupiah lebih di tahun 2022 menjadi 25 miliar rupiah lebih di tahun 2023. Pembandar Masih sudah 23 kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dengan evaluasi kinerjaan yang baik, kuan sehat. Bahkan pendapatannya pun bertambah dari 22 miliar rupiah lebih di tahun 2022 menjadi 25 miliar rupiah lebih di tahun 2023. Walaupun demikian, Pembandar Masih terus akan meningkatkan usahanya. Di antaranya ingin merambah produksi banyu kemasan, ini sesuai dengan akte notaris Pembandar Masih yang di dalamnya berbunyi ada usaha lain yaitu ada mitra banyu minum wan kemasan. Selawas ini Pembandar Masih bekerja sama dengan amanah terkait dengan banyu minum wan kemasan, namun hanya sebagai penjual. Sedangkan nang memproduksi adalah amanah. Demikian dipadakan perwakilan Dewan Komisaris Pembandar Masih, Carlina, di gelaran press release, neraca, komparatif, atau audit. Pembandar Masih pun rencananya ujar Carlina akan belajar memproduksi banyu minum wan kemasan tersebut ke kota Semarang. Untuk mengetahui neraca detail biaya yang dikeluarkan. Jadi produksinya dari mana? Dan kita ada rencana yang belajar ke kota Semarang. Bagaimana sih kalau kita mengolah sendiri AMBK ini dan kita juga perlu bahwa berapa sih dana yang kita keluarkan, berapa nanti kembali, berapa tahun bisa kembali. Nah itu yang penting. Jadi berapa tahun? Ya 5 tahun, 10 tahun lah. Mudah-mudahan pemasalahnya juga kita mengutamakan dari hasil produk kita sendiri. Jadi seperti itu kan mereka mengutamakan produk mereka sendiri baru yang lain boleh masuk. Nah mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa masuk ke restoran-restoran. Kalau restoran yang satu botol kaca, kan hanya botol kacanya aja bisa, airnya aja di karyanya dulu. Direktur utama Pambandar Masih, Muhammad Ahdiat, menyatakan wacana membuat banyu minum wan kemasan perlu perencanaan yang matang. Karena ada beberapa PDAM yang memproduksi banyu minum wan kemasan tersebut justru mengalami kerugian. Jadi yang banyak tempat pak 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 Ustaz, PDAM yang memproduksi pembicara sendiri ini. Mungkin karena kandidat siapang baik secara infrastruktur dan sebagainya. Tapi tempat di Brendok Muas, di Jawa, ada beberapa. Mereka wakar. Nah kita akan terlihat ini seperti itu. Nah ini salah satu bentuk gagian, kemudian salah satu bentuk pemikiran dan sebagainya. Jadi mulai tadi kita ceritakan dulu, seperti apa sih, penghitungannya. Kemudian di gajian itu pasarnya ada pasaran-pasaran. Karena kalau kita lihat, pasarnya itu banyak-banyak para pemerintah-pemerintah yang muncul untuk air minum isi bulan ini. Itu menjadi pertinangan. Tapi tadi disampaikan bahwa wacana untuk kapas itu kita tetap ada. Dan memang peluangnya bagus kalau kita memang bisa secara bermasalah dan bagian dari sisi produksinya sendiri.